Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya semoga sehat selalu ya di video kali ini kita akan saya akan menunjukkan bagaimana saya membuat awal lambung ya lambung awal dari sebuah kapal teman-teman oke jadi untuk proses awalnya itu seperti ini teman-teman ya seperti ini kita itu menggunakan planking dari triplek untuk untuk lambungnya itu seperti ini ya dan ini dipotong menggunakan alat mudah sekali ya tentu kemudian kita susun seperti ini seperti ini dan ini saya tidak menggunakan plan lengkap teman-teman ya tidak menggunakan plan lengkap hanya menggunakan bagian lambungnya ini saja bagian lambungnya ini saja kemudian untuk lunasnya saya itu menghitung sendiri dari skala yang ingin kita buat jadi untuk 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 lebarnya itu kita bandingkan dengan skala panjangnya disitu kita bisa menentukan ukuran panjang dari kapal tersebut seperti itu ya jadi untuk proses pemasangan planking itu dibutuhkan harus presisi teman-teman harus presisi kanan-kiri ini harus sama ya kanan-kiri ini harus sama dengan pemasangan planking misalnya ini misalnya disini itu ada 1,2,3,4,5 6 ini kecil ya 6 ini kecil dan disepelah kanan ini harus sama 1,2,3,4,5 6 ini kecil juga kecil juga ya disini 2 disini juga 2 biar nanti hasilnya itu bisa benar-benar seimbang jadi kalau kita itu dibikin tidak sama misalnya disini ada 6 yang 6 ini tidak kecil tidak sama seperti ini itu nanti hasilnya kurang maksimal dan lengkungannya itu kurang bagus teman-teman seperti itu ya dan di bagian lembung tengah ini sama teman-teman ya kita pasang dengan kanan-kiri yang sama seperti ini biar hasil lengkungannya itu bagus dan ini bukti ya kalau ini benar-benar tidak menggunakan plan lengkap ini saya buktikan kalau plan lengkap itu tidak ada seperti ini celah tidak ada celah seperti ini teman-teman jadi kalau mengikuti plan ini ini sangat jelek sekali karena ini cukup neguk ke dalam jadi hasilnya itu tidak presisi dan tidak semut untuk hasil lambungnya nanti jadi disini saya mengikuti dari alur lambung biar hasilnya itu lebih semut seperti ini nah jadi kalau mengikuti lambung yang disini itu hasilnya akan seperti ini akan seperti ini ke dalam dia dan lengkungannya itu sangat jelek ya seperti ini teman-teman dan ini nanti prosesnya masih panjang dan harus sama semuanya oh iya ini adalah model kapal perang kapal perang ten indonesia dan untuk hasilnya nanti kita akan update kembali setelah ini nanti jadi teman-teman setelah jadi nanti saya akan update disini jadi untuk proses perakitan lambungnya itu harus disesuaikan dan jangan lupa untuk di center ulang karena kalau kita tidak di center ulang ini akan bengkok nanti dan ini bagian atas ini adalah bagian center biar hasilnya itu lurus lurus atas yang di bawah juga lurus kalau di bagian ini tidak diberi tidak dikasih center dek atas itu hasilnya nanti akan melewet-melewet oke dan ini nanti prosesnya kalau lambung sudah selesai semuanya di bagian dalam ini akan dilapisi dengan fiberglass karena kalau ukuran besar itu rawan sekali jadi harus dilapisi dengan fiberglass ya dikasih serat lalu dikasih resin seperti itu mau dikasih epoxy juga boleh teman-teman oke seperti ini ya teman-teman ya oke semoga menambah wawasan dalam dunia RC teman-teman semuanya seorang seorang 100 chưa ini seorang � seorang adalah semuanya Terima kasih.